Menyiapkan kondisi masyarakat agar kembali guyup, rukun. Saya dapat informasi menyedikan. Bullying pada anak-anak terjadi loh sekarang. Yang pro, yang kontra, udah deh jangan, jangan, jangan. Kami minta Pak Grup koordinasi dengan Kapolda untuk segera menarik pasukan dari Wadas. Kenapa kemudian ini penting? Karena akan membangun pertama soal suasana guyup tadi. Satu soal substansi, kita evaluasi dua soal acara. Yang ketiga adalah soal bagaimana kita nanti menyiapkan kondisi masyarakat agar kembali guyup, rukun. Saya dapat informasi menyedikan. Bullying pada anak-anak terjadi loh sekarang. Yang pro, yang kontra, udah deh jangan, jangan, jangan. Insya Allah kita akan masuk. Saya senang tadi ada informasi KPAI mau diajak masuk, itu bagus. Kita nanti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga kita minta untuk masuk. Terus kemudian kita juga akan coba ngobrol dengan warga sehingga betul-betul mereka nyaman bisa berkomunikasi. Sehingga tiga agenda ini yang akan kita gereskan. Dan tentu saya senang karena ada Mas Beka dari Komnas selalu memberikan masukan, memberikan koreksi. Terus Mas Imam sebagai tokoh masyarakat juga menjadi pendamping menurut saya bagus sehingga komunikasi bisa baik. Komnasan memberikan sikap dan posisi Komnasan terkait peristiwa kemarin kepada Pak Gu. Yang pertama adalah soal evaluasi pendekatan keamanan ini. Sehingga tidak ada lagi peristiwa yang ketiga di Wadas. Karena ini kan kemarin itu peristiwa yang kedua setelah April 2021. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami minta Pak Gru koordinasi dengan Pak Polda untuk segera menarik pasukan dari Wadas. Kenapa kemudian ini penting? Karena akan membangun pertama soal suasana huyuk tadi. Yang kedua memulihkan trauma warga. Yang ketiga juga menyiapkan bagaimana ke depan. Itu yang kedua yang kami sampaikan ke Pak Gru. Terus yang ketiga kami juga meminta Pak Gru untuk menyiapkan alternatif-alternatif solusi. Kalau ada dialog yang nantinya difabilitasi oleh Komnasan. Solusi itu baik dari soal tadi. Soal penambangan, teknis penambangannya. Soal izinya seperti apa. Informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat seperti apa. Termasuk juga metode sosialisasi. Karena ini penting. Karena warga tentu saja harus diperkuat posisinya. Tidak menjadi hanya sekedar obyek saja. Tetapi juga kemudian harus pada posisi yang setara. Dan tanpa tekanan ketika nantinya dialog dengan Pak Gru, dengan BPWS, dengan pihak lain.